Semoga Allah melindungi dan menghormati Ustaz dan keluarga Amin Izin bertanya Saya sering terjumus dalam dosa bermaksiat ketika sendirian Saya tahu dosa tersebut dapat mengukurkan amal ibadah saya Bahkan menghambat terkabulnya doa Saya bertobat terjumus lagi, bertobat terjumus lagi Saya pun tahu bahwa kita tidak boleh putus asal dalam mencari rahmat Allah Bagaimana caranya agar saya bisa meninggalkan dosa ini Ustaz Ini pertanyaan terlalu banyak Sampai orang datang kepada saya, kemudian menangis di hadapan saya Yaitu melihat film-film yang tidak benar Orat-orat wanita melihat film porno Ini kebiasaan anak muda zaman sekarang Anak muda zaman, zaman now Jadi ini adalah maksiat zaman sekarang Karena terbukanya internet Kemudian seorang bisa mengakses apa yang dia kehendaki Maka akhirnya diterjebak dalam kecanduan Melihat hal-hal yang haram Dia berjuang, dia bertobat kembali lagi Berjuang, bertobat, kembali lagi Dan tidaknya dia selalu berjuang sampai dia meninggalkan dosa tersebut Tapi diantara hal yang membantu dia untuk meningkatkan hal ini Maka saya ingatkan bahwasannya dengan dia Setiap hari seperti itu atau dalam waktu dia melakukan demikian Maka dia hanya menghabis-habiskan waktunya Bayangkan seorang kalau setiap hari kecanduan Menonton film porno, dia nonton setengah jam, satu jam Bayangkan kalau sudah sebulan, 30 jam Bayangkan kalau sudah bertahun-tahun Berapa ratus jam yang dia buang-buang untuk maksiat Dan semua akan dia dapati pada hari kiamat kelas Sampai ada beberapa orang yang kemudian terjebak dalam maksiat ini Berbelasan tahun Sampai diantara mereka ada yang sudah menikah Masih terus terbawa kecanduan tersebut Bayangkan kalau dia meninggal dalam kondisi Membawa maksiat yang begitu banyak Yang dia kumpul bertahun-tahun Bahkan puluhan tahun Apa nasibnya di hari kiamat kelas Maka dia ingat hal tersebut Jangan dia buang-buang waktunya Untuk hal yang bermaksiat Yang buruk seperti itu Kemudian Subhanallah iman dia bagaimana tidak turun Semua sampah kotoran, keburukan, kehinaan Dia lihat dalam film-film seperti itu Dulu ada seorang yang soleh Namanya Jurej Jurej Dia pernah dipanggil oleh ibunya Kemudian akhirnya dia tidak jawab Karena dia sedang sholat Maka ibunya marah Ibu-ibunya berdoa Allahumma latumidhu Hatta turiyahu ujuhal mumisa Ibunya berdoa Ya Allah Jangan kau matikan Aku curai Sampai kau buat dia melihat Wajah pezina Dan doa ibunya dikamulkan Akhirnya dia dituduh berzina Sampai wanita tersebut Mengaku berzina dengan dia Bahkan punya anak Sampai dia melihat Wajah pezina tersebut Jadi ini menunjukkan Melihat wajah pezina Itu kehinaan Itu kehinaan Nah orang yang nonton Sebelum itu dia lihat Pezina lelaki Pezina wanita Dia nikmati Wajah-wajah seperti itu Dan ini adalah hal yang Sangat Menghabiskan imannya Sangat menghinakan dirinya Makanya dia bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Perkara kedua Bayangkan Kalau dia sedang Berhasil tahu-tahu Dia meninggal dunia Sekarang Allah tutup Ayatnya Mungkin Berapa tahun lagi Allah akan bongkar Ayatnya Betapa banyak orang Sekarang yang sedang Menutup ayatnya Puluhan tahun yang lalu Dibongkar oleh orang-orang Yang jahat sekarang Kalau dia tidak Segera bertobat Bisa jadi Suatu saat Allah akan bongkar Ayatnya Ini itu perkara yang sangat Menghinakan dirinya Masih pening Allah menghargakannya Allah buat dia meninggal Dalam kondisi demikian Dia sedang asik-asik Melihat yang haram Tahu-tahu Allah cabut Nyaman Maka saya ingatkan Hadirin hadirat Seorang kecanduan Dengan hal ini Maka dia harus lawan Ini namanya kecanduan Dan kecanduan Menurut penelitian Kecanduan Melihat hal-hal Seperti ini Lebih parah Daripada kecanduan Narkotik Lebih parah Daripada kecanduan Rokok Lebih parah Daripada kecanduan Khamer Karena dia terus Berfantasi Ingin melihat Yang bermacam-macam Tidak ada hentinya Ada pun Khamer Objeknya Cuma satu Itu saja Ada pun Morfit Objeknya Cuma satu Itu saja Tapi film porno Objeknya banyak Judulnya banyak Pemainnya banyak Sehingga dia selalu Berfantasi Ingin melihat yang baru Ingin melihat yang baru Sehingga otaknya rusak Otaknya rusak Kecanduannya lebih parah Daripada kecanduan yang lainnya Maka untuk menghilangkan Kecanduan ini Dia bertobat kepada Allah Menangis Menangis di hadapan Allah Menangis Solat malam Kemudian dia harus Melawan dirinya Melawan nafsunya Kalau dia bisa meninggalkan Insya Allah Dua bulan Tiga bulan Dia akan bisa meninggalkan Selamanya Dengan izin Allah Subhanahu Tapi dia harus Setiap ada Syahwat yang ingin nonton Segera pergi Cari kawan Cari kesibukan Pergi ke masjid Nangis dan yang lainnya Pokoknya setiap kesibukan Kemudian dia pergi Kemudian dia pergi Sampai Kalau sudah sebulan Dua bulan Tiga bulan Dia bisa meninggalkan Maka Niscaya Kecaduan tersebut Kalau dia punya uang Kalau dia punya uang zakat Kasih zakat Sama dia Biar dia bisa Menikah Benar Boleh Kasih zakat Kesian Akhirnya Menerita Pemuda zaman dahulu Tidak seperti pemuda zaman Sekarang Sekarang Masyiat di mana-mana HP isinya Kerusakan Maka Kalau kita bisa bantu Segera dia menikah Maka Segera Menikah Obat yang paling utama Untuk menghilangkan penyakit Seperti ini adalah Memenikah